5, 4, 3, 2, 1, GO! Seorang tokoh nasionalis yang termasuk sepuh juga, Bapak Amin Rais termasuk telah sementara ini menyerang Bapak Jokowi Dodo dengan memperlihatkan ijazah-ijazah beliau semenjak dia lulusan SD bahkan sampai perguruan tingginya itu diperlihatkan dan di sini dalam video ini dia menantang kepada Bapak Presiden Jokowi untuk memperlihatkan seluruh ijazahnya dengan keasliannya pada video kali ini. Jadi mari kita lihat bersama apa yang telah disampaikan oleh tokoh nasional ini, salah satu tokoh nasional yang telah bergelut malah melintang di politik. Oke, terima kasih. Sepertinya kurang masuk akal bahwa seorang Presiden di negeri Republik Indonesia yang demikian besar ini, kalau betul itu memang telah memasukkan ijazah SD, SMB, SMA-nya. Bugatan Saudara Bambang Tri terhadap ijazah SD, SMB, dan SMA yang dimiliki Pak Jokowi itu diyakini, diduga keras merupakan ijazah palsu. Nah, maka saya tinggal menunjukkan ini loh ijazah saya SD Muhammadiyah, SMB Muhammadiyah, dan SMB negeri. Ini ijazah negeri resmi. Ijazah SMA negeri. Saya lulus S1 pada tanggal 25 April 1968. Ini resmi, asli, pakai shot asli. University of Notre Dame, PhD degree, ya. Itu dari UC, University of Chicago. Demikian juga Pak Jokowi, please do come to PN Jakarta Selatan. Mungkin 10 menit Pak Jokowi tunjukkan ini loh jasa saya. Sebenarnya kurang masuk akal bahwa seorang presiden di negeri Republik Indonesia yang demikian besar ini, kalau betul itu memang telah memasukkan ijazah SD, SMB, SMA-nya. Bugatan Saudara Bambang Tri terhadap ijazah SD, SMB, dan SMA yang dimiliki Pak Jokowi itu diyakini, diduga keras merupakan ijazah palsu. Nah, maka saya tinggal menunjukkan, ini loh ijazah saya SD Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, dan SMP negeri. Ini ijazah negeri resmi. Ijazah SMA negeri. Saya lulus S1 pada tanggal 25 April 1968. Ini resmi, asli, pakai shot asli. University of Notre Dame, PhD degree. Itu dari UC, University of Chicago. Demikian juga Pak Jokowi, please do come to PN Jakarta Selatan. Mungkin 10 menit Pak Jokowi tunjukkan ini loh jasa saya.